Pemirsa sebuah mobil minibus terbakar hebat saat melakukan pengisian bahan bakar minyak di agen Pertalait dan Solar di Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muarujambi. Beruntung petugas SPBU bersama personil kepolisian yang tiba di lokasi kejadian berhasil memadamkan api sebelum meluas ke terminal BBM SPBU tersebut. Inilah video amatir yang merekam saat mobil minibus jenis Suzuki Katana dengan nomor polisi BH1517BL terbakar di agen Pertalait dan Solar atau APMS di RT26 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarujambi. Peristiwa terbakarnya mobil minibus ini bertepatan dengan hari pertama kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalait dan Solar. Sejumlah petugas APMS dibantu personil kepolisian dari sektor Sungai Gelam tampak berlarian memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas APMS juga sempat mengeluarkan alat pemadam api ringan atau apar untuk mengendalikan api, tapi kobaran api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian mobil. Mobil minibus yang dikemudikan oleh Hermanto, 47 tahun, warga desa Sungai Gelam ini terbakar akibat pengemudi mobil tidak mematikan mesin saat melakukan pengisian BBM jenis Pertalait. Saat sedang proses pengisian Pertalait ke kendaraan, timbul percikan api yang diduga berasal dari arah mesin mobil, sehingga menyebabkan mobil minibus tersebut terbakar. Proses pemadaman berlangsung selama satu jam. Saat kebakaran pengemudi mobil mengalami luka bakar di kepala dan bunggung bagian belakang, saat ini sopir mobil minibus itu dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan oleh pihak kepolisian, terdapat tangking mobil truk dengan kapasitas 70 liter di dalam mobil minibus yang terbakar. Kuat dugaan mobil tersebut telah dimodifikasi untuk menimbun BBM subsidi jenis Pertalait. Api langsung timbul, Pak. Tidak ada pengamanan pemadam untuk mematikan api? Tidak tahu juga, Pak. Itu minyak apa? Pertalait. Jadi ketika api besar, tidak usaha memadamkan atau bagaimana tugasnya? Memadamkan, Pak. Mobil-mobil pada lari, Pak. Tadi kan nantri ini, Pak. Panjang ya? Iya. Itu karena api besar ya? Ya, pada tumbar. Itu mau belanjar ya? Mana? Mobil lanjar minyak ya? Iya, biasa. Ketika api, jadi nyala susah dipadamkan ya? Pak, tidak bisa, Pak. Besar apinya ya? Besar. Jadi mobil ini memang sering kesini ngelansir minyak itu, Mas. Api tak main lagi? Ini? Iya. Yang? Yang ngisi minyaknya kesini, Pak. Itu dimodif ya? Kami kini kan, bahwa di SBBU ini tadi ada pengisian minyak BBM, menggunakan mobil katena BH1517BL, menggunakan tanki modif. Ketika pengisian BBM, posisi mesin mobil hidup. Jadi ketika diisi, jadi konsleting, kita duga di dalam mobil ini sudah dibuat, dibuat tambahan, seperti aki, seperti mesin dinamu tambahan, jadi menimbulkan percikan api. Untuk sopirnya gimana, Pak? Untuk sopir, tadi ada sedikit luka di rambut, bakar, sama di punggung. Sekarang lagi di rumah sakit. Pasca kejadian, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di sekitar tempat kejadian dan tengah melakukan penyelidikan terhadap sopir medibus dan pengelola APMS tersebut. Di Masan Jaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!